Pagi itu, di ruang tunggu kamar operasi rumah sakit Aisyah Bojonegoro tampak barisan kursi tunggu yang tertata rapi. Karena pada hari itu, rumah sakit yang memiliki moto cepat menangani, ramah melayani dengan islami itu, tengah mengadakan bakti sosial operasi Katara. Tampak wajah-wajah tegang dan senang dari para peserta bakti sosial yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Tegang karena sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam ruangan dan menjalani tindakan operasi. Senang karena sebentar lagi mereka akan bisa melihat indahnya dunia dengan jelas kembali. Salah satu kegembiraan terpancar di wajah Mbak Sumiran, seorang kakek murah senyum yang datang dari kota Tuhan. Hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi Mbak Sumiran, karena selama ini Mbak Sumiran tidak punya cukup uang untuk melakukan operasi. Dengan ditemani seorang anaknya, Mbak Sumiran tampak melangkah dengan sangat antusias untuk segera menjalani operasi Katara di mata hirunya. Berbeda dengan Mbak Sumiran, Mbak Sumiran, Mbak Sumiran datang ke rumah sakit Aisyah Bujonegoro dengan diantar tetangganya, karena Mbak Sumiran selama ini hidup sebatang kara dengan keterbatasan penglihatannya. Nenek yang murah senyum ini berharap, semoga penglihatannya bisa jelas kembali. Program operasi Katara gratis ini bekerja sama dengan Lazismo. Tanpa mengurangi standar dan mutu pelayanan, para petugas selalu menerapkan prinsip ramah, simpel, dan aman bagi semua peserta operasi Katara. Tak henti-hentinya, Mbak Jum mengucap Alhamdulillah setelah operasi Katara keselesai. Baik Mbak Jum atau Mbak Sumiran, sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan menjalani operasi Katara gratis di rumah sakit Aisyah Bujonegoro. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!